Program Teks Amnesty sudah memasuki injury time. Pemerintah menargetkan dana repatriasi yang masuk menembus 1.000 triliun rupiah. Namun hingga hari ini, dana repatriasi masih berada di zona 140 triliun rupiah. Tidak hanya itu, uang tebusan juga dibawah target 165 triliun rupiah. Lantas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar target dalam beberapa hari terakhir ini, serta kendala apa yang ditemukan di lapakan, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, serta Pengamat Perpajakan Bawono Kristi Haji. Pak Bawono dan juga Pak Yoga, terima kasih telah hadir bersama kami. Saya pertama langsung kepada Pak Yoga. Pak Yoga, apakah masih optimis sampai tanggal 31 Maret target dari Teks Amnesty akan tercapai? Ya, kalau bicara targetnya, ini kan target Teks Amnesty ini harus dilihat dari beberapa aspek. Tidak semata-mata dari uang tebusan, yang tadi dibilang 165 triliun, ataupun repatriasi yang baru, 146 triliun. Tapi banyak aspek lain di situ. Masalah misalnya kita bicara bahwa Teks Amnesty ini adalah, mohon maaf, menjadi Teks Amnesty yang paling baik di dunia, paling sukses. Itu satu. Yang kedua juga kita bicara bahwa dari Teks Amnesty ini, kita mendapatkan basis pajak yang cukup bagus, sangat bagus. Jadi ada sampai tadi sore itu, kita sudah deklarasi aset, pengungkapan aset itu sudah 4.663 triliun. Dan ini akan meningkat terus, mungkin nanti akan di atas 5.000 triliun. Dan juga kemudian peserta Teks Amnesty sampai sore tadi sudah 829.000 wajib pajak. Artinya kan ini wajib pajak yang kedepannya setelah diampuni, akan kita awasi bahwa mereka kita pastikan akan berkomitmen. Kalau selama ini membayar pajaknya, ya belum benar. Kemudian kesalahan mereka diampuni melalui Teks Amnesty ini, kita pastikan bahwa kedepan WPWP yang ikut Amnesty ini akan membayar pajak dengan lebih baik. Oke. Tapi kira-kira bakal mencapai target nggak? Sisa 3 hari? Kalau kami bicara mengenai target, kalau untuk sekarang ini dan selama ini juga kita sudah sampaikan ya, target kita adalah sebanyak-banyaknya wajib pajak yang ikut Teks Amnesty dan itu akan menciptakan basis pajak yang lebih baik lagi ke depan. Kita nggak bicara lagi wang tebusan Rp165 triliun atau repatriasi Rp1.000 triliun. Kalau itu bisa meningkat dalam beberapa hari ke depan, ya sekurang Alhamdulillah. Tetapi kita lebih kepada basis pajak ke depannya seperti apa. Oke baik. Pak Bawono menurut Anda, kenapa kok kita tidak mampu mencapai target? Apa yang kemudian Anda kritisi dari program ini? Oke, kalau menurut saya benar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari program Teks Amnesty, ini kan sebenarnya ada beberapa objektif dari situ. Jadi kalau saya sih lebih melihatnya pertama-tama, kita harus melihat bahwa Teks Amnesty ini adalah jembatan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Bagaimana caranya? Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang dahulu ya, kita lihat ke belakang bahwa sebenarnya selama ini kontribusi dari pembayaran pajak dari orang pribadi terutama, ini kan sebenarnya cukup tidak terlalu besar ya. Dan ini sebenarnya dari Teks Amnesty ini, bagaimana partisipasinya itu meningkat drastis dari beberapa hari terakhir, terus kemudian juga dari bagaimana basis data itu tersebut dapat dikumpulkan, ini sebenarnya modal yang paling baik untuk bagaimana kita meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Dan yang lebih esensial lagi menurut saya adalah bagaimana public awareness tentang kepatuhan pajak itu meningkat setelah ada program Teks Amnesty. Sekarang kita dengar banyak sekali orang ingin tahu tentang pajak, yang sebelumnya itu atau 5 tahun, 10 tahun kebelakang itu tidak bermaksud. Jadi ini adalah modal awal dan ini adalah salah satu faktor kursus dari Teks Amnesty. Kalau misalnya kita jangan melihat mengenai target yang besar itu tadi ya Pak Bowono, tapi kalau secara keseluruhan penyelenggaran Teks Amnesty ini menurut Anda sudah sangat memuaskan? Sangat memuaskan. Jadi kalau, tadi saya setuju dengan Pak Yoga, jadi kalau kita lihat dari uang tebusan, walaupun sebenarnya uang tebusan bukan, itu objektif utama menurut saya, yang berhasil dikumpulkan adalah 0,87% dari PDB. Ini adalah Teks Amnesty dengan uang tebusan terbesar di dunia sampai sejauh ini. Itu dari uang tebusannya. Terus kemudian dari bagaimana kita melihat basis data, data yang dideklar, harta yang dideklarasikan. Ini kita mencapai 38% dari PDB nominal kita di 2015. Ini sebenarnya suatu hal yang sangat mengagumkan. Justru ketika kita melihat dari tren yang ada di global, banyak pihak luar itu sebenarnya ingin belajar bagaimana sebenarnya mengelola Teks Amnesty ini dengan baik seperti di Indonesia. Bahkan mungkin meniru begitu ya. Saya kembali kepada Pak Yoga, tapi kan sebetulnya sudah ada perhitungan dari awal Pak Yoga. Ini kan mau targetnya menembus Rp1.000.000 untuk repatriasi, lalu kemudian Rp165.000.000. Itu kan berarti sebetulnya potensi itu ada gitu ya? Ya, potensi ada. Tetapi kan sekali lagi, kalau terkait repatriasi, ya kita bicara memang aset BNI kita di luar negeri banyak. Sampai sekarang pun yang di deklarasi saja Rp1.000.000 lebih, plus yang repatriasi Rp146.000.000 tadi. Dan mungkin masih ada banyak lagi. Tetapi kan apakah itu mau di deklarasi saja atau di repatriasi? Pertama itu keputusannya ada di para pemilik harta itu. Mereka punya kebebasan tinggal pilih tarifnya saja. Kalau merepatriasi lebih murah, kalau di deklarasi saja lebih tinggi dua kalinya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya juga mereka punya perhitungan-perhitungan. Apakah ditempatkan di luar negeri, mereka punya perhitungan tersendiri, masalah margin, masalah secure-nya, segala macam. Itu sesuatu yang realistis harus kita lihat juga gitu. Misalnya kondisi politik di dalam negeri atau apapun. Nah itu kan mempengaruhi mereka dalam memutuskan apakah ini mau direpatriasi secara total. Ataupun nantinya tetap akan deklarasi saja. Tapi kalau menurut Pak Yago sendiri, kenapa sih kok mereka kekayaan orang Indonesia yang di luar kan masih besar tuh. Potensinya ada segitu. Kok mereka tidak menggunakan kesempatan yang begitu besar teks amnesty ini? Karena kan kemudian sudah begitu banyak katanya. Kok mereka tetap nggak mau sih? Ya, kalau terkait repatriasi sekali lagi keputusannya ada di mereka. Dan juga belum tentu bahwa itu nanti yang hanya deklarasi. Ini terus kemudian akan ada stay di luar negeri terus. Kan mereka juga menunggu. Kalau ekonomi Indonesia tahun depan, tahun depan, depan lagi semakin membaik. Kalau kondisi segala macam juga akan membaik. Stabilitas nasional segala macam. Tidak mustahil yang mereka sekarang baru deklarasikan. Setelah teks amnesty pun bisa aja direpatriasi. Nah hal-hal seperti itu mungkin terjadi. Karena dari yang di deklarasi itu, seribu lebih itu 70 persennya sebenarnya harta yang sifatnya liquid. Apakah itu cash di luar negeri, di bank, segala macam yang sifatnya liquid. Nah nanti setelah teks amnesty pun tentunya ada upaya-upaya dari pemerintah atau stakeholder yang lain untuk tetap menarik dana-dana itu ke dalam negeri. Oke baik, di segmen selanjutnya usai jidah kami akan menghadirkan beberapa data berkaitan dengan program pengamaran pajak yang akan disampaikan oleh Carlos Michael. Pemirsa kita akan kembali usai jidah berikut.